Intro Pasca kontak senjata pada selasa pagi tadi di Desa Bolano Barat, Kabupaten Parigi Motong, dua jenazah DPO teroris poso yakni AAN alias Bojes dan ASIS berhasil dievakuasi dengan menggunakan mobil ambulans puskesmas setempat. Kedua jenazah ini selanjutnya akan dibawa menuju ke rumah sakit Bayang Karapalu untuk diotopsi. Pihak keluarga dari kedua DPO poso ini juga telah dikabarkan, selanjutnya aparat kepolisian menunggu kedatangan pihak keluarga untuk pencocokan DNA sebelum menyerahkan ke pihak keluarga. Kedua DPO ini sebelumnya sempat dikejar saat berada di Keloran Mamboro, Kota Palu. Keduanya berhasil melarikan diri saat dilakukan penggerebekan. Dari tangan kedua DPO teroris poso ini, Satuan Tugas Operasi Tinombala berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya satu pucuk senjata api, jenis revolver, dan bom lontong. Tim Liputan Kompas TV Parigi Motong, Sulawesi Tengah Terima kasih. Terima kasih.